Intro Komisi Pemberatasan Korupsi KPK menetapkan 3 orang tersangka terkait kasus dugaan swap pengurusan hak kuda usaha HGU di kantor wilayah Badan Pertanahan Nasional BPN Provinsi Riau. Tiga tersangka tersebut adalah Kepala Kanwil BPN Riau M. Syahrir pemilik saham PT. Adi Mulya Agro Lestari, Frank Wijaya dan General Manager PT. Adi Mulya Agro Lestari, Sudarso. KPK melakukan penyelidikan dan menemukan adanya peristiwa pidana sehingga meningkatkan status perkara ini ke tahap penyelidikan. Kasus dugaan korupsi yang menjerat para pimpinan Kanwil BPN Riau juga menjadi perhatian berbagai kalangan. Dengan harapan, kasus ini dapat diungkap secara terang-benerang sehingga tidak menimbulkan pertanyaan di kalangan masyarakat. Sebagai informasi, kasus ini merupakan pengembangan dari kasus swap yang menjerat Bupati Kuantan Singingi atau Kuansing Andi Putra di mana Andi Putra dinyatakan bersalah menerima swap terkait perpanjangan izin perkebunan kelapa sawit. Apakah harus jemput paksa atau disurati untuk pulang? Untuk pulang kan tidak mungkin. Nah ini harus jemput paksa. Kita yakin dan percaya pihak kepolisian atau pihak Polri Provinsi Riau dan pihak KPK bersinergi untuk bisa menjemput paksa untuk pulang dan mempertanggungjawabkan pelanggaran hukum yang sudah ditersangkakan saat ini. Dalam hal ini, Sahrir disangkakan melanggar pasal 12 huruf A atau pasal 12 huruf B atau pasal 11 undang-undang yang sama. Yogi Sastara Harja melaporkan.